Halo conference, untuk menyelesaikan soal seperti ini di mana diketahui bahwa jarak antara dua pemberitian disajikan dalam daftar berikut di mana hubungan D dan F ditentukan oleh D sama dengan AV kuadrat ditambah BV kuadrat ditanya konstanta A dan B maka dari sini kita substitusikan nilai D dan V ke dalam persamaannya lalu kita eliminasi dan substitusi maka dari sini kita ketahui bahwa persamaan D adalah sama dengan AV kuadrat ditambah BV maka pertama jika kakak ambil kolom keduanya yaitu ketika V sama dengan 5 dan D sama dengan 15 maka persamaannya menjadi 15 sama dengan A dikali dengan 5 kuadrat ditambah dengan B dikali 5 maka 15 sama dengan 25 A ditambah dengan 5 B pada ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 5 sehingga kita peroleh 3 sama dengan 5 A ditambah dengan B ini kakak asumsikan adalah persamaan pertamanya lalu yang kedua kakak ambil nilai V dan D di kolom ketiga yaitu ketika nilai V nya sama dengan 15 dan nilai dari D nya sama dengan 75 maka persamaannya menjadi 75 sama dengan A dikali V kuadratnya adalah 15 kuadrat ditambah dengan B dikali dengan 15 maka dari sini 75 sama dengan 225 A ditambah dengan 15 B pada ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 15 sehingga 5 sama dengan 15 A ditambah dengan B kita asumsikan ini adalah persamaan kedua sehingga selanjutnya kita eliminasi dengan persamaan 1 dan 2 dimana persamaan 1 adalah 5 A ditambah B sama dengan 3 lalu 15 A ditambah B sama dengan 5 kita eliminasi variable B maka kedua persamaan ini kita kurangi maka 5 A dikurang 15 A adalah negatif 10 A B dikurang B adalah 0 maka A sama dengan 3 dikurang 5 adalah negatif 2 sehingga nilai A nya adalah sama dengan negatif dibagi negatif adalah positif 2 per 10 atau jika kita sederhanakan pada penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan 2 maka kita proleh nilai A nya adalah sama dengan 1 per 5 kemudian nilai A yang sama dengan 1 per 5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1 atau persamaan kedua disini kita substitusikan ke dalam persamaan pertama yaitu 5 A ditambah B sama dengan 3 maka 5 dikali dengan 1 per 5 ditambah B sama dengan 3 5 dikali 1 per 5 adalah 1 ditambah B sama dengan 3 B sama dengan 3 dikurang 1 B sama dengan 2 sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa konstantan nilai A dan B nya berturut-turut adalah 1 per 5 dan 2 yaitu pada pilihan A sekian sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati